Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo menggelar panen dan tanam padi di Kelurahan Tambangan Kejamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam mempersiapkan ketersediaan pangan saat menghadapi cuaca ekstrim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Menteri melakukan penanaman sekaligus pemanenan padi organik yang diinisiasi poktan ayam tenang dengan dukungan penyumbur seperti kotoran hewan ternak dan cairan biosaka. Hari ini saya bersama Pak Wali Kota Semarang di dalam melihat upaya-upaya pemerintah daerah baik provinsi maupun kota di dalam mencoba mempertahankan ketersediaan dan ketahanan pangan wilayah masing-masing. Dan saya merasa kagum bahwa kota Semarang memiliki hamparan sawah, hamparan pertanian yang cukup besar, hampir 1.700 hektare lebih. Dan ada hal yang mengembirakan dengan ancaman algino ternyata air sangat banyak di sini. Sungai Bengawan Solo enggak surut, sungai Berantas enggak surut, sungai Sadan enggak, dan seperti itu. Syarul Yassin Limpo mengatakan sejauh ini Semarang adalah daerah strategis yang memiliki hamparan sawah luas dan subur. Terlebih, sebagian besar suplai pangan di Jawa Tengah juga merupakan hasil produksi petani di wilayah Semarang. Menurut Mentan, salah satu yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat proses tanam seribu hektare di semua daerah, termasuk membagi zona hijau, kuning, dan merah untuk saling menguatkan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah. Kita semua bupati, wali kota tentu in mind, di dalam pikirannya ada zona merah. Sona merah itu enggak ada El Nino juga kering kok. Oleh karena itu tentu pendekatannya akan berbeda. Ada zona hijau, zona hijau itu air sangat cukup. Oleh karena itu di tempat itu harus diboser. Lakukan pendekatan lebih. Nah, ada zona kuning, zona di mana air pas-pasan. Nah, kita tentu ada kreativitas di tanam membuat dan parit, embun yang diperbaiki, kualitas yang harus disesuaikan, ya, bahkan intervensi mekanisasi harus tidak cukup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Adi Wiranata, Ardi, Rainan, Tim Tivitani mengabarkan. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih.